Nah, sebenarnya gimana sih cara membuat judul copywriting yang bikin orang itu pengen lihat gitu kan, bahkan penasaran dengan konten-konten kita, itulah yang kita akan membahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari socialmediamarketer.it. Jadi di video kali ini kamu akan belajar sebenarnya ada tiga trik gitu kan, untuk nulis judul copywriting yang bikin penasaran. Nah, jadi kalau kamu biasanya dengar gitu kan, penasaran itu sama dengan pemasaran gitu kan. Apalagi tingkat kepo-nya orang Indonesia itu kan tinggi banget gitu kan. Kalau lihat, ada apa ya, rame-rame gitu kan, langsung ikut-ikutan gitu ya. Terus lihat, oh apa nih yang menarik gitu kan, pengen penasaran gitu kan, terus kepo gitu kan. Nah, biasanya itu seperti itu gitu kan, otomatis judul copywriting yang bikin penasaran itu biasanya tingkat kliknya itu cukup bagus gitu kan. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja masuk ke layar laptop saya ya teman-teman. Jadi, untuk membuat judul yang bikin penasaran teman-teman, itu ada pola-polanya sih. Jadi kalau kamu misalkan, gimana nih mas, caranya kata-kata promosi saya atau copywriting saya itu bisa ngehook gitu kan. Bisa kayak dilihat orang gitu kan. Nah, jawabannya adalah buat judul yang bikin penasaran teman-teman. Nah, judul ini juga ada pola-polanya teman-teman, untuk membuat judul yang penasaran gitu kan. Tapi, pastikan penasaran ini beda dengan klikbait teman-teman ya. Klikbait itu apa? Jadi klikbait itu sama-sama membuat penasaran teman-teman, tapi judul dan isinya nggak relevan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan judul copywriting yang bikin penasaran itu beda ya. Langsung kita ajakkan contohnya agar kamu lebih paham ya. Nah, ini juga ya penasaran sering dikaitkan dengan pemasaran ya. Dan maka ada baiknya kamu bisa mencoba membuat judul yang bikin orang lain penasaran. Ini pola yang pertama, yang sering dipakai juga ya. Pola OALA plus manfaat dari produk atau jasa kamu. Contoh, OALA jadi lancar menulis copywriting gini doang tuh. Contohnya seperti ini. Ini kan membuat orang kayak, uh, gimana caranya? Saya juga pengen tahu gitu kan, khususnya untuk orang-orang yang belajar copywriting. Atau misalkan kamu juga bisa terapkan ini ke produk atau jasa kamu gitu kan. Misalkan skincare gitu kan. Contohnya seperti ini. OALA jadi ini tuh cara punya kulit glowing dan bikin cokok-cokok salting. Nah, biasanya mungkin seperti itu gitu kan. Itu kan membuat orang, oh iya, gimana caranya? Saya juga pengen gitu kan. Itu pola pertama. Tapi ingat, beda dengan clickbait ya. Kamu harus bisa memberikan apa yang kamu sajikan di judulnya gitu kan. Jadi kalau misalkan, OALA jadi cara lancar menulis copywriting gini doang tuh. Ya, isinya harus menjelaskan. Gimana caranya? Jangan isinya nggak relevan. Otomatis nanti jadinya clickbait. Hanya membuat orang penasaran tapi nggak memberikan apa yang mereka ekspektasi. Ya, itu pola yang pertama. Bisa kamu pakai dan bisa kamu aplikasikan untuk produk atau jasa kamu. Pola yang kedua. Contohnya seperti ini. Ternyata sekarang bisa plus manfaat atau keunikan produk atau jasa kamu plus tanpa tantangan mereka. Contohnya seperti ini. Ternyata sekarang bisa kok jualan laris di marketplace meskipun kita baru buat toko. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan mereka kan. Apalagi orang-orang yang baru main marketplace. Itu tantangannya biasanya kalau toko baru itu susah mendapatkan sales gitu ya. Susah mendapatkan menjualan. Sementara kalau judulnya bertentangan ini, seperti ini. Orang kan bingung kan. Nggak pernah tanya-tanya. Oh, gimana caranya? Saya juga ingin tahu gitu kan. Tapi ingat, beda sama clickbait ya. Judul dan isi harus engulfan ya. Ini pola yang kedua. Dan pola-pola ini juga bisa kamu terapkan untuk produk-produk yang lain kok. Misalkan produk apa? Produk misalkan produk passion katakanlah ya. Jangan dibahas gitu kan. Contohnya seperti ini. Ternyata untuk tampil fashionable itu nggak perlu budget yang mahal kok atau nggak. Ternyata untuk tampil fashionable itu bisa loh di bawah 100 ribu. Misalkan seperti itu gitu kan. Contohnya seperti itu ya. Ini saya langsung random aja teman-teman ya. Tapi kamu mulai kebayang gitu kan. Pola-pola untuk membuat judul yang bikin penasaran itu bisa kamu terapkan teman-teman. Jadi, gimana sih caranya membuat judul yang fresh atau judul yang membuat penasaran? Itu kamu harus sering baca teman-teman. Sering baca, sering amati, sering lihat pola-pola apa yang lagi viral yang sering dipakai gitu kan. Kamu bisa terapkan. Walaupun beda industri. Tapi pastikan judulan isi harus terapkan ya. Itu pola yang kedua. Dan pola yang ketiga teman-teman adalah ini gitu ya. Pola yang ketiga ini. Ini paling sering dipakai ya. Ini cara mendapatkan. Atau ini dia apa gitu kan. Contohnya kalau di konten ini, ini cara mendapatkan plus manfaat produk atau jenis kamu plus tanpa tantangan mereka. Contoh. Ini cara mudah membuat copywriting meskipun kamu pemula sekalipun gitu kan. Nah, ini kan ya bikin orang penasaran gitu kan. Atau misalkan, apa misalkan, industri diet misalkan ya. Ini cara turun 10 kilo tanpa, misalkan tanpa olahraga. Katakanlah seperti itu, contoh gitu ya. Itu kan juga ya membuat orang penasaran gitu kan. Tapi jangan buat kimik ya teman-teman. Jangan judulnya, ini cara tadi ya. Ini cara turun berdapatan 10 kilo tanpa olahraga tapi isinya nggak relevan. Dan nggak praktikabel. Jadi memang kita harus hati-hati teman-teman untuk membuat judul karena nanti integritas dari brand kita juga bisa dipartarukan sih. Tapi ya, kamu mulai kebayang ya. Dengan tiga pola-pola ini, sebenarnya kamu bisa terapkan lagi sih ke copywriting kamu gitu kan. Untuk membuat orang lain penasaran. Walaupun tiba-tiba judul ini sebenarnya juga banyak teman-teman. Kamu bisa cek di video-video kita sebelumnya. Kita juga ada bahas 13 jenis judul teman-teman yang bisa kamu pakai. Tinggal kamu sesuaikan aja. Tinggal kamu lihat aja mana yang cocok buat kamu. Dan kamu selalu tes dan ukur. Dan kurang lebih itu aja teman-teman dari saya, dari video ini gitu kan. Harapannya dengan tiga pola judul ini kamu bisa melihat gitu kan. Dan kamu bisa langsung aplikasikan ke ini ya, apa ke industri. Nah, kalau misalkan penutup dari saya, kalau misalkan kamu bertanya-tanya, pola mana yang bagus, jawabannya adalah nggak ada. Semua kamu harus tes dan ukur teman-teman. Bisa jadi pola yang ketiga lebih bagus sih kamu, sementara pola yang ketiga lebih bagus sih, nggak bagus sih saya. Jadi memang itu harus tes dan ukur ya. Dan kurang lebih itu aja teman-teman dari saya. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara melakukan pemasaran di media sosial. Kamu juga boleh banget memberikan kritik dan saran di bawah video ini. Agar kita bisa membuat konten-konten yang lebih relevan dan konten-konten yang lebih kamu butuhkan ya. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya.